Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah. Ketemu lagi ya. Kita membahas bersama panduan penelitian 2021 edisi revisi 13 untuk PEMBIAN 2022. Karena sudah mulai dibuka lagi, Bapak dan Ibu. Ini khusus untuk pendidikan tinggi akademik. Alhamdulillah sudah dibuka. Teman-teman yang ada di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, kemudian siapkan proposalnya, karena sudah akan mulai diajukan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya untuk PEMBIAN 2022. Tentu proposalnya itu panduannya adalah panduan penelitian 2021 edisi revisi 13 yang ada. Bagaimana panduan penelitian edisi revisi 13 ini, kita coba melihat bersama. Saya juga bersama Bapak dan Ibu untuk mencoba belajar bersama yang berkaitan dengan panduan ini. Sehingga memahami panduan, berarti kita sudah bisa mengetahui sebenarnya bagaimana sistematika nantinya dalam penulisan proposal, pemahaman-pemahaman yang bisa kita dapatkan untuk menyiapkan proposal kita dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Proposal kita itu banyak didanai. Mudah-mudahan. Oke, Bapak dan Ibu. Kalau kita masuk ke Simitakmas nantinya, itu kita, teman-teman, di perguruan tinggi akademik, itu akan diarahkan. Simitakmas modul pendidikan akademik. Jadi semua program studi akademik pada pendidikan tinggi akademik, di PTN-PTS, itu akan diarahkan. Persyaratan mekanismenya itu mengikuti panduan penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada saat ini. Edisi Revisi 13. Oke, setelah kita masuk, kemudian di situ saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu step by step bagaimana masuk ke dalamnya. Dan saya kira ini sudah diketahui ketika kita login ke akun kita masing-masing di Simitakmas. Namun sebelumnya, ada beberapa kebijakan dasar yang harus kita bisa pahami bersama. Untuk pendidikan tinggi akademik, itu mengawal implementasi riset. Kita itu mengawal implementasi Rencana Induk Riset Nasional atau RIRN. Rencana Induk Riset Nasional ini tentu ada tema-tema yang fokus untuk penelitian. sesuai dengan prioritas riset nasional tentunya untuk tahun 2022 ini yang sedang dijalankan dengan penguatan tema penelitian itu terkait green economy, blue economy, digital economy, pariwisata, dan kemandirian kesehatan Bapak dan Ibu. Yang paling penting lagi bahwa yang kedua adalah mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentunya, khususnya dalam bidang penelitian. Ini penting sekali untuk kita bisa melihat, karena yang paling mendasar ketika kita masuk pada penelitian ini tentunya salah satunya adalah pelibatan mahasiswa yang ikut dalam penelitian ini dan kemudian itu bisa mereka belajar bagaimana melakukan penelitian tentunya dengan bimbingan dari teman-teman dosen yang melakukan penelitian. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke skema penelitian, misalnya yang pertama, dasar penerapan dan pengembangan, itu kita paham dulu tentang tingkat kesiap terapan teknologi. yang ada saat ini kan sampai sembilan TKT yang ada. Itu dibagi dalam tiga skema besar, skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, dan skema penelitian pengembangan. Tentunya nanti muaranya itu adalah pada saat di skema penelitian pengembangan yang tentunya penelitian pengembangan ini sudah mengacu pada penelitian-penelitian teman-teman yang masuk ke dalam teknologi yang dimanfaatkan oleh industri atau masyarakat. Tentunya ini perlu kerjasama nantinya. Sehingga skema penelitian pengembangan itu wajib adanya kerjasama teman-teman dengan industri atau dengan stakeholder yang lain yang bisa mendukung atau bisa menjalankan penelitian kita bersama. Oke, apa itu TKT sebenarnya Bapak dan Ibu? Jadi sembilan tingkatan dari tingkat kesiap terapan teknologi, itu memang kalau misalnya penelitian dasar itu 1, 2, 3, itu nanti kita bisa lihat bersama bahwa pada saat itu prinsip dasar dari teknologi yang diteliti itu dilaporkan. Biasanya dilakukan oleh teman-teman yang mau starting untuk penelitian, atau misalnya teman-teman yang sudah advance dalam penelitian tapi mau mencoba untuk melakukan penelitian-penelitian dasar untuk kemudian sebagai dasar dia naik pada tingkatan penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Tentunya ini sangat penting sekali bagi kita untuk bisa memahami sampai di sejauh mana sih sebenarnya kesiap terapan teknologi yang akan kita lakukan, khususnya dalam bilang penelitian yang akan kita lakukan, karena ketika kita masuk dalam SIM di TAPMAS, itu yang ditanya pertama adalah tingkat kesiapan teknologi yang akan kita teliti nantinya. Apakah dia masuk dalam TKT 1, 2, 3, atau misalnya 4, 5, 6 yang terapan, atau misalnya malah di 7, 8, 9 yang penelitian pengembangan. Tentunya kita bisa mengukur sendiri tingkat kesiap terapan teknologi di dalam penelitian kita. Kalau memang ini baru kita starting awal, dan saya kira itu masuk dalam 1, 2, 3, itu kita harus mengecek list dan 1, 2, 3 sebagai riset dasar yang kemudian itu menjadi dasar penelitian kita nantinya setelah kita kembangkan. Tentu dalam satu itu prinsip dari dasar teknologi yang akan diteliti, yang tentunya akan dilaporkan nantinya. Dan kemudian yang kedua, itu ada kalau TKT kedua, itu Bapak dan Ibu saya kira nanti bisa melihat bersama, kalau ada formulasi dasar, kemudian sudah mengaplikasikan dari formulasi yang ada, misalnya ada beberapa rumus yang kita bisa implementasikan, itu mulai diterapkan, itu mulai ada dalam TKT kedua misalnya. Atau misalnya kita membuktikan konsep fungsi dari satu teori misalnya, atau karakteristik penting dari suatu analisi yang akan kita lakukan secara eksperimental misalnya, itu bisa kita lakukan. Tingkat kesiap terapan teknologi 1, 2, 3, kemudian setelah kita betul-betul selesai di sana, itu baru masuk kepada tingkat kesiap terapan teknologi 4, 5, 6. Tentunya ketika masuk pada 4, itu sudah harus ada validasi komponen dari yang ada, kemudian subsistem dalam lingkungan laboratorium. Jadi ada pengujian laboratorium yang kemudian itu sudah mulai divalidasi, Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah mulai melihat bahwa apakah penelitian kita itu nantinya sudah mulai diterapkan dalam penelitian kita. Karena dalam TKT ini, 4, 5, 6 khususnya itu sudah mulai masuk pada penelitian terapan, Bapak dan Ibu. Kemudian yang 5 misalnya adalah validasi komponen atau subsistem dalam lingkungan yang relevan. Kita sudah mulai masuk pada pengujian-pengujian di pada daerah yang sebenarnya misalnya, itu masuk kelima. Dan kemudian setelah itu, kemudian setelah kita mengadakan pengujian, kita mau demonstrasi pada lingkungan yang sedikit lebih luas lagi, itu kita mulai pada TKT ke-6 misalnya. Karena, tapi ini tidak terbatas pada hal-hal yang ada teorinya pada saat ini, Bapak dan Ibu. Anda bisa melihat lebih jauh lagi tentang tingkat kesiapterapan teknologi ini pada banyak di YouTube atau misalnya di informasi Google yang akan kita bisa lihat. Ada juga panduan dari tingkat kesiapterapan teknologi yang diluncurkan oleh kementerian. Nanti kita bisa baca bersama Bapak dan Ibu sebelum nantinya. Tapi ingat, Bapak dan Ibu, tolong ketika mempersiapkan proposal, betul-betul dilihat baik-baik ya. TKT-nya ini jangan sampai salah. Kalau misalnya sudah baru mulai, kemudian mau cek list 4, itu tentu tidak punya dasar. Atau misalnya kita malah sudah harus diterapan, tapi kita mau berkotak-atik pada mau mencoba kepengembangan misalnya. Jadi, tolong kita bersama melihat bahwa tingkat kesiapan teknologi yang ada itu betul-betul sesuai dengan yang ada dalam panduan Bapak dan Ibu. Kita masuk pada skema penelitian dasar, Bapak dan Ibu. Dalam penelitian dasar ini, penelitian yang pertama itu sebenarnya penelitian dasar kompetitif nasional. Jadi, ini adalah untuk teman-teman yang ada di, kalau kita lihat perguruan tinggi pengusulnya, itu peneliti yang ada pada perguruan tinggi binaan bisa mengajukan. Kemudian penelitian media, maksud saya beberapa teman-teman yang di perguruan tinggi yang tergolong media, utama dan kemudian mandiri. Karena penelitian dasar kompetitif nasional ini, kita teman-teman yang ada itu dipersyaratkan memang pengusul itu berpendidikan S3 minimal dengan jabatan fungsional-sional. Atau bisa berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor, Bapak dan Ibu. Jadi, ini ada ketua pengusulnya, kalau kita bisa lihat ketua pengusulnya, pendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Kemudian ketua pengusul itu memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi, atau di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2 sebagai penulis pertama atau corresponding author. Atau tiga buku hasil penelitian, Bapak dan Ibu, yang ber-ISBN. Kemudian sebenarnya anggota pengusulnya satu atau dua orang, Bapak dan Ibu. Karena ini kalau pada beberapa tahun yang lalu, itu ada namanya riset kompetensi. Tapi sekarang riset kompetensi itu tidak masuk lagi. Bapak dan Ibu, penelitian dasar kompetitif nasional ini memang dibagi dalam beberapa skema yang nantinya kita akan bisa bahas bersama, Bapak dan Ibu. Karena dalam penelitian dasar ini tentu masih dalam TKT 123, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat, tingkat kesiapan teknologinya itu 1, 2, dan 3. Tingkat kesiapan teknologi 1, 2, dan 3 dengan durasi waktu 2 sampai 3 tahun. Kalau durasi waktu 2 sampai 3 tahun sebenarnya itu memberikan kesempatan bagi kita untuk kemudian betul-betul menguatkan penelitian kita. Jadi dalam penelitian dasar kompetitif nasional ini dari TKT 1 itu bisa meningkat ke TKT 2. Atau misalnya di akhir tahun ke-3 itu TKT kita sudah meningkat dari tahun TKT 3 ke TKT 4 misalnya. Sehingga sebenarnya, Bapak dan Ibu, luaran wajib dari penelitian dasar ini itu satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi. Atau satu buku hasil penelitian yang beri SBN. Itu yang paling penting Bapak dan Ibu perhatikan. Tentu ini ada luaran tambahan Bapak dan Ibu. Luaran penelitian selain yang kita sebutkan di atas, itu merupakan luaran tambahan. Misalnya saja tiba-tiba dari hasil penelitian ada misalnya paten sederhana yang kemudian diluncurkan. Atau misalnya seminar proceeding internasional misalnya itu bisa masuk. Tapi kemudian itu harus juga, maksud saya ada dasar dulu satu, kewajib dulu satu, baru kita bisa membuat luaran tambahan misalnya. Kalau cuma satu, misalnya luaran yang kita dapat di proceeding internasional, itu tidak masuk dalam luaran tambahan. Karena kita harus menutupkan wajib dulu, kemudian masuk kepada luaran tambahan. Jadi nanti kalau dilihat sama reviewer, pasti akan ditanya, luaran wajibnya kayak apa, dan kemudian itu kita harus bisa memperlihatkan Bapak dan Ibu. Yang paling penting sebenarnya Bapak dan Ibu, itu penelitian dasar ini menghasilkan prinsip dari dasar teknologi atau formulasi konsep dan atau aplikasi teknologi dan pembuktian konsepnya. Jadi memang dasar-dasar TKT 123 yang ada di penelitian dasar ini. Bapak dan Ibu sudah bisa melihat bagaimana proposalnya nantinya, apakah memang kita sudah bisa, Bapak dan Ibu sudah bisa mengkonsep itu dengan baik. Nanti dalam step-by-step penelitian proposal, saya kira kita bisa lihat bersama juga. Nanti ada video yang akan kita bikin bersama, Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, yang perlu kita pahami dalam penelitian dasar ini adalah penelitian dasar ungguran perguruan tinggi. Sebenarnya sama dengan penelitian dasar kompetitif nasional tadi, Bapak dan Ibu. Cuma kalau penelitian dasar ungguran perguruan tinggi ini, sebenarnya itu yang melihat itu adalah perguruan tinggi itu sendiri. Karena ini merupakan penelitian desentralisasi. Karena dia merupakan penelitian desentralisasi, maka sebenarnya yang paling memungkinkan adalah teman-teman pada mandiri utama dan madia sebenarnya, Bapak dan Ibu. Untuk penelitian dasar unggulan perguruan tinggi ini, tentu beberapa perguruan tinggi-perguruan tinggi akan mengelola dana yang kemudian diberikan kepada penelitinya untuk kemudian bisa melakukan penelitian. Tentu reviewernya juga bisa berasal dari penelitian perguruan tinggi tersebut. Kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, pengusulnya, ketua pengusulnya, itu sama dengan tadi. Penelitian dasar kompetitif nasional sama. Jadi ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli. Atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Teman-teman yang masih master misalnya, tetapi sudah punya pangkat lektor dan lektor kepala, itu sudah bisa mengajukan penelitian ini. Karena maksud saya, memang teman-teman yang punya kapasitas penelitian yang bagus sebenarnya itu sudah punya pengalaman-pengalaman meneliti dan sudah bisa menghasilkan proposal yang kualitasnya bagus, itu kemudian bisa menjadi peluangnya sangat bagus untuk bisa diterima. Oke, kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2. Itu saya bilang, sehingga sebenarnya kalau kita baru starting belum punya publikasi, agak susah sih untuk bisa mengajukan penelitian dasar rengguluan perguruan tinggi, atau yang tadi, penelitian kompetitif nasional, karena ketuanya itu memiliki minimal. Minimal rekam jejaknya itu publikasi 2 artikel pada database terindeks, di Skopus atau misalnya WOS misalnya. Jadi dia sudah harus punya minimal 2, Bapak dan Ibu. Dan itu tadi, atau misalnya di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2. Jadi kalau misalnya nasional terakreditasi 1 dan 2, A itu sudah bisa, sebagai penulis pertama atau corresponding author. Atau sama dengan tadi, Bapak dan Ibu, tiga buku hasil penelitian dari SBN. Jadi memang teman-teman yang mengusulkan pada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi ini harus punya kapasitas yang lumayan baik untuk kemudian bisa menghasilkan publikasi, karena nanti kita bisa lihat coba. Luaran wajibnya adalah satu artikel di Jurnal Internasional Tarik Indeks pada database beriputasi. Atau misalnya satu buku hasil penelitian dari SBN. Karena sama sebenarnya dengan tadi, karena dia punya luaran wajib ini, maka sebenarnya kapasitas dari peneliti itu sangat-sangat menjadi dasar pertimbangan reviewer untuk bisa memberikan atau bisa merekomendasikan satu peneliti untuk bisa mendapatkan penelitian ini. Pendanaannya tentu sama dengan, saya maaf saya belum cinggung tadi tentang SBK penelitian dasar. Ini kalau SBK ini, biaya keluaran ini nanti kita bisa melihat. Ada dalam tabel yang diluncurkan oleh kementerian, itu kita bisa melihat berapa sebenarnya maksimal dari biaya yang bisa di-allow untuk kemudian bisa melakukan penelitian ini. Itu ada standar-standar spesifik khusus yang ada, yang bisa kita pakai, atau misalnya ketika kita mengisi seberapa besar maksimal dana yang akan kita usulkan, itu ada. Dalam tabulasi atau dalam tabel dari satuan biaya yang akan kita usulkan nantinya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, yang berikutnya harus kita pahami dalam penelitian dasar ini adalah penelitian dasar kemitraan. Penelitian dasar kemitraan. Oke, dalam penelitian dasar kemitraan ini tentu dia ada program khusus Bapak dan Ibu. Misalnya kalau misalnya dasar kemitraan ini tentu ini merupakan penelitian penugasan yang langsung oleh kementerian Bapak dan Ibu. Biasanya teman-teman yang dipilih itu ditunjuk oleh kementerian untuk melakukan penelitian ini karena memang dia berbeda skemanya. Ada sedikit berbeda. Karena dalam penelitian itu kan ada penelitian kompetitif. Misalnya ada penelitian desentralisasi. Tapi ini dia masuk pada penelitian penugasan. Beberapa tahun yang lalu misalnya ada penelitian penugasan yang misalnya konsorsium riset kemaritiman, konsorsium riset pangan misalnya, atau konsorsium riset yang lainnya. Itu semua masuk dalam penelitian-penelitian penugasan yang langsung ditugaskan. Jadi ada penelitian yang ditunjuk oleh kementerian untuk bisa melakukan penelitian ini. Misalnya ada program Sabastikal Live misalnya. Itu salah satu program penelitian yang kemudian ditunjuk oleh kementerian. Tentunya orang-orangnya itu adalah orang-orang dengan reputasi penelitian yang sangat baik. Kalau kita lihat persyaratannya sama dengan Bapak dan Ibu. Persyaratan dasar dari pengajuan proposal ini tentu ketika orang-orang ditunjuk misalnya untuk melakukan penelitian, itu harus memenuhi persyaratan pengusul minimal S3 dengan minimal jabatan fungsional S&L sama dengan tadi, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lekor. Ketua peneliti misalnya mempunyai rekam jika publikasi 2, artikel di database terindeks. Tentu, teman-teman, tentu kementerian pasti menunjuk oleh orang-orang yang punya reputasi baik dengan kapasitas menulis di jurnal-jurnal dengan reputasi internasional. Bapak dan Ibu, luaran wajib dari penelitian dasar kemitraan ini itu salah satu artikel jurnal internasional terindeks pada database beriputasi atau satu buku hasil penelitian dari SBN. Tentu sebenarnya Bapak dan Ibu, hampir semua yang namanya penelitian dasar itu pasti luaran wajibnya adalah artikel internasional. Karena ini penelitian-penelitian pengujian teori yang kemudian ini sangat-sangat layak untuk kemudian bisa diajukan menjadi salah satu artikel dalam jurnal-jurnal beriputasi internasional untuk meningkatkan jumlah dari publikasi teman-teman peneliti yang ada di Indonesia. Oke, Bapak dan Ibu, saya kira untuk penelitian dasar kemitraan ini itu bisa disiapkan teman-teman yang punya kapasitas untuk melakukan penelitian ini untuk mungkin akan ditunjuk oleh kementerian untuk melakukan penelitian kemitraan ini, Bapak dan Ibu. Oke, penelitian pembinaan, peneliti dosen pemula misalnya. Oke, ini dosen pemula, tidak usah saya jelaskan di sini, Bapak dan Ibu, ada video khusus. Ada video khusus untuk penelitian dosen pemula. Ini nanti bisa di-prousing di video yang di rumah Ruf, ada yang lalu saya sudah jelaskan. Walaupun memang yang lalu saya jelaskan tentang vokasi, tetapi kemudian itu sama persis dengan perguruan tinggi akademik, Bapak dan Ibu. Jadi ada video khusus untuk peneliti dosen pemula. Nanti di-prousing saja. Itu lebih detail lagi saya jelaskan tentang peneliti dosen pemula untuk teman-teman yang baru belajar, bukan belajar, peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dia. Baru belajar untuk melakukan penelitian, meningkatkan kapasitas penelitian dia, agar nantinya ketika dia masuk, menurutnya itu bisa menjadi peneliti-peneliti yang sudah punya publikasi. Sudah punya publikasi, sehingga nantinya ketika dia sudah menghasilkan dua publikasi pada database terindeks, nantinya dia bisa melakukan atau dia mengusulkan penelitian dasar kompetitif nasional atau penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Karena memang kalau kita lihat output dasarnya dari penelitian pemula ini adalah satu artikel ilmi pada jurnal nasional terakreditasi. Tentunya peringkat 1-6, sebaiknya peringkat 1 dan 2, kalau misalnya bisa, itu sebaiknya. Atau misalnya satu artikel internasional pada salah satu jurnal yang bereputasi, misalnya. Atau misalnya pada proseding seminar internasional yang IOP, misalnya. Itu salah satu contohnya. Bapak dan Ibu, saya tidak usah terlalu banyak membahas tentang penelitian dosen pemula karena ada video khususnya. Sama dengan penelitian-penelitian pembinaan yang lainnya. Nanti bisa lihat ya, Bapak dan Ibu. Yang ini adalah penelitian kerjasama antara perguruan tinggi. Jadi, kalau penelitian dasar antara perguruan tinggi ini, dia merupakan kerjasama antara beberapa penelitian-penelitian peneliti-peneliti yang ada pada perguruan tinggi yang sudah mapan dengan peneliti pada perguruan tinggi-perguruan tinggi media dan binaan. Karena ini juga merupakan satu penelitian kompetitif nasional. Kenapa saya bilang kompetitif nasional? Karena memang ini diusulkan bersamaan dengan beberapa penelitian-penelitian, proposal penelitian yang kemudian itu bisa menjadi bisa menjadi acuan bagi teman-teman untuk kemudian bisa mengusulkan proposal ini. Oke, Bapak dan Ibu. Kompetitif nasional yang saya maksud ini untuk penelitian pembinaan. Ini penelitian pembinaan, Bapak dan Ibu. Jadi, penelitian kerjasama antara perguruan tinggi ini melibatkan dua perguruan tinggi yang ada. Karena memang tujuannya adalah kerjasama penelitian antara kelompok peneliti yang relatif baru dan berkembang dengan peneliti kelompok yang sudah unggul. Jadi, nanti peneliti pada penelitian perguruan tinggi media, misalnya, maksud saya, utama dan mandiri, itu bisa membina perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada pada perguruan tinggi media dan binaan. Sehingga kalau kita lihat, memang kalau pada penelitian ini, untuk di peneliti yang mengusul, yang pada perguruan tinggi binaan itu sendiri, itu ketuanya minimal pendidikan S2, minimal maksimum lektor misalnya. Jadi, kalau yang lektor kepala sudah tidak boleh. Dia masuklah ke penelitian dasar tadi, Bapak dan Ibu. Anggotanya satu, ada dua. Dan kemudian yang membina nantinya, itu ketuanya adalah pendidikan dokter minimal memiliki lima artikel pada jurnal beriputasi. Jadi, minimal lima pada jurnal artikel beriputasi. Atau dia punya satu kekayaan intelektual, misalnya patent atau patent sederhana yang terdaftar. Terdaftar, Bapak dan Ibu. Bukan granted, terdaftar. Sudah bisa. Anggotanya satu orang berpendidikan dokter. Jadi, ada dua yang saling membantu nantinya untuk bisa memberikan pembinaan bagi teman-teman peneliti pada perguruan tinggi media dan binaan ini sendiri. Kemudian, itu memang kalau kita lihat dari perguruan tinggi ini, kita masuk pada penelitian pembinaan. Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Bapak dan Ibu. Ini merupakan penelitian kompetitif nasional, sehingga pengusulnya itu wajib dua perguruan tinggi. Jadi, ada penelitian yang diusulkan, yang mengusul sebenarnya ini dari teman-teman peneliti media dan binaan. Jadi, perguruan tinggi media dan binaan mengusul ini tentu akan dibimbing oleh teman-teman peneliti mandiri dan utama. Sehingga ada dua kelompok di sini. Yang pertama itu tim penelitian pengusul atau TPP. Ketua tim penelitian pengusul ini berpendidikan minimal S2. Maksimal lektor nantinya. Jadi, S2 lektor. Jadi, kalau elektor kepala sudah tidak boleh di sini. Dan tidak sedang menjabat. Jadi, bukan pejabat. Dan anggotanya 1-2 orang. Sementara, tim peneliti mitra yang membina nantinya, ketua tim peneliti mitra itu berpendidikan doktor minimal memiliki lima artikel pada jurnal beriputasi. Atau satu kekayaan intelektual yang terdaftar. Bisa patent-paten sederhana, misalnya. Kemudian, anggotanya itu di perguruan tinggi perguruan tinggi atau tim peneliti mitra ini itu minimal satu doktor. Minimal satu doktor berpendidikan. Ya, satu doktor. Dan kemudian tim peneliti mitra ini bukan tempat studi dari tim peneliti pengusul. Jadi, bukan tempat studi. Mungkin dia masih S2 di sini. Bukan. Karena itu ada skema khusus nantinya. Tim peneliti ini. Jadi, kalau misalnya, ini bukan murkanya. Misalnya, satu perguruan tinggi media atau binaan, itu dia tidak belajar. Dia tidak lagi sedang belajar pada satu perguruan tinggi yang ada misalnya yang mandiri atau utama tadi. Jadi, tim peneliti mitra ini bukan tempat studinya tim peneliti pengusul. Kemudian, klasternya tim peneliti mitra itu harus lebih besar atau lebih tinggi maksud saya dari tim peneliti pengusul. Dan tim peneliti pengusul dan tim peneliti mitra itu berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Itu wajib diketahui. Kemudian, usulan penelitian dibuat secara bersama-sama antara tim peneliti pengusul dengan tim peneliti mitra. Dan usulan tim peneliti pengusul itu harus mendapat persetujuan dari tim peneliti mitra melalui similita emas. Jadi, pada sistem nanti ini masuk. Kemudian, ini jangka waktunya dua tahun, Bapak dan Ibu. Dua tahun. Bisa mengusul selama dua tahun. Tentu dengan satuan biaya keluarannya itu adalah penelitian dasar. SBK-nya penelitian dasar. Dan ini, luaran wajibnya adalah publikasi satu artikel per tahun pada jurnal internasional terindeks pada database berikutasi. Atau satu buku penelitian dari SBN. Karena ini memang dua-dua luaran yang kemudian menjadi luaran wajib bagi penelitian untuk skema penelitian dasar perguruan tinggi. Kemudian, luaran tambahan sama dengan tadi itu luaran penelitian selain luaran yang ada di atas. Tentu ini karena dia penelitian dasar makanya TKT-nya atau tingkat kesiapan kesiap terapan teknologinya adalah satu, dua, dan tiga, Bapak dan Ibu. Oke, yang berikutnya kalau kita bisa lihat mohon maaf yang berikutnya adalah tim penelitian pas kasar jana penelitian tesis magister. Oke, tim penelitian maksud saya penelitian tesis magister ini kita sudah bahas duluan. Yang penelitian fokasi yang lalu kita sudah bahas. Ada video khusus juga ini. Ada video khusus juga. Teman-teman bisa lihat video khususnya untuk penelitian tesis magister. Lebih detail kita bahas di sana. Oke, kemudian Bapak dan Ibu yang berikutnya adalah penelitian pas kasar jana penelitian disertasi dokter. Penelitian disertasi dokter ini tentu teman-teman yang sementara S3 pada suatu perguruan tinggi untuk kemudian bisa melakukan atau mengusulkan penelitian-penelitian yang itu berkaitan dengan penyelesaian dia sebagai calon dokter nantinya. Karena kalau kita lihat, pengusulnya adalah ketua itu bergelar S3. Tapi yang mengusul ini adalah pembimbing biasanya. Biasanya pembimbing. Karena memang dia sudah harus bergelar dokter S3. Dan mempunyai bimbingan mahasiswa program dokter dari dalam atau luar negeri. Baik program dokter by course maupun dokter by research. Jadi dia sebagai pembimbing, bimbingannya lagi mau selesai dokter, jadi dia mengusulkan penelitian yang tentunya relevan dengan penelitian dari anak bimbingannya. Kemudian memiliki minimal dua artikel sebagai penulis utama. First author misalnya. Atau corresponding author. Di jurnal internasional berreputasi. Dan sebenarnya anggota timnya itu harus ada co-promotor yang lain. Harus ada co-promotor. Dan satu orang mahasiswa dokter bimbingannya. Jadi si promotor dengan co-promotor dan kemudian juga ada satu mahasiswa yang menjadi bimbingannya. Ini untuk penelitian disertasi dokter. Karena memang penelitian pasca sarjana yang satu ini adalah untuk meningkatkan peruntas penelitian di pasca sarjana nantinya. Tentu beberapa pasca sarjana yang melakukan penelitian ini itu luarannya nanti kalau kita bisa lihat tentu kalau misalnya bisa meningkat peruntas penelitiannya itu akan menghasilkan artikel-artikel yang berreputasi. Kemudian sehingga kalau kita bisa lihat luaran wajibnya per tahun Bapak dan Ibu itu satu artikel ilmiah per tahun pada sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing. Jadi walaupun dia mengusul walaupun dia yang mengusul tetapi kemudian yang menulis pertama nantinya kayaknya yang melakukan penelitian terbimbingannya. Jadi yang sebagai peneliti utama itu sebagai penulis pertama. Jadi si mahasiswa sebagai penulis pertama nanti dia yang sebagai corresponding author. Jadi si ketua peneliti ini corresponding author. Nah, si promotor jadi corresponding author dan kemudian author yang lain. Tentu ko-autornya itu adalah ko-promotor yang lain. Tapi kemudian yang jadi ketua adalah si mahasiswa itu sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat luaran tambahannya itu adalah luaran penelitian selain luaran wajib di atas. Jangka waktunya ini adalah satu sampai dua tahun. Kalau yang baru pertama starting misalnya di tahun pertama itu bisa sampai dua tahun tapi kalau sudah ditinggal butuh satu tahun lagi untuk penyelesaian itu bisa mengusul cuma satu tahun. Kemudian SBK-nya ini dia masuk pada SBK penelitian yang maksimum itu 60 juta Bapak dan Ibu. Maksimum 60 juta. Oke, kita lanjut pada penelitian pasal sarjana ini penelitian program magister menuju dokter sarjana unggul. Menuju dokter sarjana unggul. Sedikit berbeda Bapak dan Ibu karena kalau kita lihat ketua pengusulnya adalah promotor dari mahasiswa yang program ini sama dengan tadi Bapak dan Ibu dan ketua pengusul itu memiliki H-indeks di atas dua. Jadi bukan lagi sudah meningkat tadi. Kalau tadi minimal dua walaupun H-indeks tidak diukur handiknya tapi kalau sekarang ini karena dia masuk pada menuju untuk dokter sarjana unggul itu ketua pengusulnya minimal memiliki H-indeks dua. Dua minimal. Dua atau sama dengan minimal atau dua sama dengan dua. yang didapatkan dari lembaga H-indeks internasional berreputasi yang memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik. Saat ini kita pakai rujukan skopus atau yang lainnya Bapak dan Ibu. Tapi untuk H-indeks kebanyakan kita pakai skopus Bapak dan Ibu. Oke, kemudian anggota pengusulnya adalah kopromotor. Dan mahasiswa program magister menuju dokter sarjana unggul. Dengan pembagian tugas yang jelas antara pengusul yang terlibat serta yang disetujui yang si mahasiswa ini tadi. Karena sama saja Bapak dan Ibu namanya penelitian pasar sarjana itu meningkatkan produktivitas penelitian pasar sarjana Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat ini 1-2 tahun dan pendanaannya juga maksimal 60 juta. Dan kemudian sebenarnya luaran wajibnya adalah satu artikel pada pertahunnya pada jurnal internasional berreputasi misalnya. Dan ini kalau kita lihat ketua peneliti itu juga sebagai corresponding author. Jadi si pengusul tadi jadi corresponding author dalam jurnal internasional berreputasi. Jadi kalau tadi misalnya nasional berreputasi sekarang itu adalah kalau di perguruan tinggi misalnya masuk dokter sarjana unggul itu artikel dalam jurnal internasional berreputasi. Ini bedanya. Kemudian Bapak dan Ibu luaran tambahnya adalah penelitian yang selain penelitian di atas. Selain luaran di atas maksud saya Bapak dan Ibu. Oke. Kita masuk yang kajian kebijakan strategis Bapak dan Ibu. Ini juga merupakan kompetitif nasional tapi masih masuk dalam penelitian dasar Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat kajian kebijakan ini tentu ketua pengusulnya itu berpendidikan S3 jabatan fungsionalnya minimal asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. Dan anggotanya itu bisa 2-5 orang Bapak dan Ibu bisa lebih banyak. Itu karena memang kajian kebijakan strategis ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada pembangku kebijakan dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik yang ada di daerahnya. Termasuk mendapatkan solusi terhadap suatu permasalahan yang dipandang penting misalnya di daerahnya. Itu dan berdampak untuk mendukung kinerja dari Dijen atau misalnya Diksikemendikbud, Ristek dan instansi yang lainnya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya di Bapak dan Ibu juga bisa saya lihat. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya kajian kebijakan strategis ini biasanya nantinya luaran wajibnya itu adalah polisi brief. Tentu dalam polisi brief ini ada rekomendasi kebijakan yang nantinya itu akan bisa dipakai oleh si Pemda tadi, pemerintah daerah tadi. Tentunya ini kalau kita menyusun polisi brief saya beberapa kali menyusun polisi brief itu di dalamnya betul item-item rekomendasi yang itu memang bisa diimplementasikan oleh daerah untuk kemudian bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan yang ada di daerahnya. Walaupun misalnya Bapak dan Ibu menghasilkan satu artikel itu berarti dia masuk dalam penelitian dalam luaran tambahan Bapak dan Ibu. Karena memang luaran wajibnya itu hanya berupa naskah akademik. menurut saya akademik yang polisi brief yang kemudian itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Pendanaannya nanti bisa dilihat dalam kajian aktual strategis Bapak dan Ibu ada tabel khusus yang kemudian itu bisa Bapak lihat berapa dana yang bisa dibutuhkan Bapak dan Ibu. Oke. Kita masuk pada penelitian terapan Bapak dan Ibu yang dibuka saat ini adalah skema penelitian terapan. Memang tadi ada dibuka juga penelitian dasar. Saya sudah jelaskan di video saya yang lalu dan kemudian juga ada beberapa video-video yang kemudian bisa menjadi rujukan Bapak dan Ibu step by step menyusun proposal misalnya untuk penelitian dasar. Ada, saya sudah buat. Dan sekarang kita masuk pada skema penelitian terapan. Ada dua di skema penelitian terapan ini yang paling penting yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini adalah untuk teman-teman yang memang betul-betul sudah mempunyai TKT 4, 5, dan 6. Ya. Oke. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Penelitian terapan kompetitif nasional yang pertama. Ya. Penelitian terapan kompetitif nasional ini itu memang pengusulnya ya ingat kita coba lihat dulu karena dia kompetitif nasional ya maka pengusulnya itu ketua pengusul itu S3 minimal asisten ahli saya berniat tadi atau S2 minimal lektor. Ya. Coba kita lihat. Pengusulnya minimal S3 asisten ahli atau S2 lektor. Jadi elektor kepala apalagi bisa. ketua pengusul itu memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel pada database terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2. Jadi sintas 1 dan 2 Bapak dan Ibu. Sebagai penulis pertama atau corresponding author atau tiwa buku hasil penelitian dari SBN. Sebagai penulis pertama dan atau minimal memiliki satu karya apa kekayaan intelektual baik itu patent misalnya patent sederhana itu. Dia minimal memiliki satu. Kemudian memiliki mitra pengguna hasil penelitian. Ini sudah ada mitra di sini. Berbeda dengan penelitian dasar. Kalau di penelitian terapan itu sudah harus ada mitra. Karena nanti mitra yang karena kalau kita sudah masuk Bapak dan Ibu masuk pada TKP 456 itu sebenarnya penelitian kita sudah mulai masuk pada tingkat penelitian yang akan diterapkan kepada mitraan sehingga itu wajib memiliki mitra pengguna. Wajib memiliki mitra pengguna baik industri ataupun misalnya pemerintah daerah atau masyarakat misalnya. Kemudian yang berikutnya itu minimal satu anggota itu berasal dari mitra tadi. Kemudian dia berinter karena memang penelitian terapan ini Bapak dan Ibu itu berorientasi produk IPTEC yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium atau lingkungan yang sebenarnya yang relevan misalnya. Karena orientasinya memang kita ingin kalau misalnya ada prototip yang kita hasilkan dari penelitian dasar ini kemudian sudah bisa diterapkan Bapak dan Ibu dan ini yang akan menjadi rujukan untuk kemudian dikembangkan nantinya menjadi penelitian dasar pengembangan. Tapi tentunya harus memiliki step-step dalam tingkat kesiap terapan teknologi 4, 5, dan 6 tadi. Kalau kita sudah lampaui itu baru kemudian kita masuk pada TKT7 baru kita bisa mengusulkan ke penelitian pengembangan. Namun sebenarnya ini yang harus kita bisa lihat bahwa prototipe yang kita hasilkan, teknologi yang kita hasilkan, atau misalnya inovasi yang kita hasilkan, itu betul-betul menjadi suatu penelitian yang akan bisa diterapkan oleh mitra kita sendiri. Sehingga sebenarnya berbeda dengan luaran wajib pada penelitian dasar. Berbeda. Luaran wajib pada penelitian terapan itu adalah luaran wajib berupa patent. Paten atau patent sederhana, hak cipta, perlindungan varian sanaman, desain tata letak misalnya, circuit. Jadi, dia sudah merupakan usulan yang harus kita daftarkan karena memang kita sangat ketakui bersama bahwa menghasilkan satu kekayaan intelektual yang gerantet itu butuh waktu. Butuh waktu. Jadi, kalau misalnya kita mau mengusulkan patent, sedikit lebih lambat ketimbang patent sederhana misalnya. Saya mengusulkan patent sederhana satu tahun lebih baru bisa keluar misalnya. Kemudian ada satu lagi yang dua yang saya usul ke patent itu lebih lama lagi prosesnya. Sehingga memang kita bisa menjanjikan pada luaran ini adalah gerantet. Pada misalnya ketika misalnya tahun ketika baru bisa kita gerantet. Bapak dan Ibu. Jadi, kalau misalnya masih tahun pertama kedua itu misalnya masih agak riskan kalau kita misalnya mengusulkan gerantet. Tetapi Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah punya penyelitian dasar yang kemudian itu sudah diusulkan sebelumnya dan hasil itu kemudian dalam proses gerantet itu saya kira bisa. Dalam proses gerantet artinya sudah dalam proses untuk kemudian menjadi keluar sertifikatnya. Tapi tentu ini merupakan lanjutan dari penelitian dasar yang Bapak dan Ibu lakukan. Karena memang jangka waktunya ini 2-3 tahun dengan SBK Satuan Biaya yang dibutuhkan untuk penelitian ini yang Bapak dan Ibu butuhkan itu sedikit lebih banyak dari penelitian dasar karena dia pakai penelitian terapan. Standarnya berbeda-beda berdasarkan pada skema penelitian yang ada. Nanti kita akan bahas skema penelitian-penelitian yang ada step by step nya nanti kayak bagaimana nanti pada video-video yang selanjutnya. Tapi yang paling kita pahami Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu sudah punya penelitian dasar yang bagus yang kuat sudah masuk pada TKT mau 3 dan mau ke 4 starting 4 itu saya sarankan untuk bisa mulai mengusul pada kompetitif nasional penelitian terapan. Karena Bapak dan Ibu sudah mempunyai satu produk atau prototipe yang kemudian itu sudah bisa tervalidasi baik itu di laboratorium atau di lingkungan sebenarnya yang kemudian itu nanti bisa diimplementasikan oleh mitra kita Bapak dan Ibu. Sehingga memang pada penelitian terapan ini itu yang sangat diharapkan adalah bagaimana nantinya luaran-luaran wajib yang ada itu betul-betul merupakan patent yang atau misalnya kekayaan intelektual yang betul-betul itu sudah menjadi luaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu menghasilkan satu artikel publikasi itu dia masuk pada luaran tambahan karena dia luaran penelitian ini selain pada luaran wajib di atas itu masuk pada luaran tambahan mau proseding dia Bapak menghasilkan buku itu masuk pada luaran tambahan Bapak dan Ibu. Oke yang berikutnya Bapak dan Ibu kita masuk pada penelitian terapan unggulan perguruan tinggi pada dasarnya sama dengan penelitian terapan kompetitif nasional jadi ada dua ini yang dibuka sekarang Bapak dan Ibu penelitian terapan kompetitif nasional dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi yang persyaratannya sama persis Bapak dan Ibu cuma memang kalau kita lihat yang satu kompetitif nasional yang satu desentralisasi yang satu bisa menggunakan reviewer eksternal tapi juga bisa menggunakan reviewer internal sementara kalau kompetitif nasional itu menggunakan reviewer eksternal Bapak dan Ibu tapi itu gawaian dari kementeri yang nantinya akan memberikan tapi ada dalam panduan revisi 13 yang kita bisa baca bersama yang paling penting kita bisa melihat bahwa Bapak dan Ibu penelitian terapan itu betul-betul kita sudah bisa TKT kita sudah masuk pada TKT 4, 5, dan 6 dan tentunya ini tentunya kalau kita bisa melihat bahwa hasil-hasil luaran yang kita hasilkan pada penelitian terapan ini itu betul-betul menjadi landasan untuk kemudian penerapan itu bisa kemitraan nantinya Bapak dan Ibu saya mohon maaf saya ulangi lagi karena itu sangat penting sekali salah satu yang bisa membuat dasar dari penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian terapan itu mitra itu mitra karena karena mitra yang akan mengimplementasikan teknologi atau misalnya inovasi yang kita hasilkan sehingga memang di samping itu tadi sebenarnya ada satu yang paling yang bisa menjadi rujukan bagi review untuk bisa melihat bahwa inovasi yang kita hasilkan itu betul-betul bisa update dan betul-betul kita yang buat itu dan betul-betul bisa bermanfaat bagi mitra yang akan menggunakan inovasi tersebut oke Bapak dan Ibu kita masuk pada skema penelitian pengembangan walaupun belum dibuka ini tapi kita bisa melihat bersama Bapak dan Ibu bahwa penelitian pengembangan ini lebih pada teman-teman yang sudah mempunyai TKT 789 tingkat kesiapan kesiap terapan teknologi yang 789 tentunya ini wajib yang paling ada dalam penelitian ini adalah kerjasama dengan mitra karena penelitian pengembangan ini diarahkan untuk mengembangkan produk yang sudah mulai dikomersilkan Bapak dan Ibu jadi memang kalau kita sudah masuk pada ranah komersialisasi produk hasil penelitian kita itu kita sudah mulai melihat pasar Bapak dan Ibu kita sudah mulai melihat bahwa inovasi kita bukan hanya bisa diimplementasikan oleh masyarakat tapi kemudian juga bisa bernilai ekonomi bisa masuk pasar Bapak dan Ibu banyak peneliti-peneliti yang kemudian itu hasil penelitiannya itu hanya masuk pada ranah jurnal hanya ranah KI tetapi kemudian dia sebenarnya sudah bisa di tanah putih dipasarkan peneliti-peneliti kita itu mempunyai inovasi yang banyak yang sudah bisa di bukan hanya masuk pada implementasi yang oleh masyarakat sebenarnya tapi juga mempunyai potensi ekonomi yang kemudian bisa dikembangkan dengan baik sehingga mitra itu berperan khusus dalam hal pengembangan ekonominya berperan khusus dalam hal menilai kelayakan ekonominya maksud saya visibilitas tadi sudah mulai ada sudah ada di sini karena dalam penelitian ini itu hasil uji coba like industry sudah mulai ada Bapak dan Ibu oke coba kita lihat dulu ketua pengusulnya itu minimal S3 asisten ahli atau min S2 lektor sama dengan tadi jadi persyaratan untuk penelitian pengembangan ini sama sebenarnya dengan penelitian terapan Bapak dan Ibu persyaratannya tetapi kemudian outputnya nanti berbeda coba kita lihat yang berikutnya publikasi minimal dua artikel pada database terindeks berikutasi atau sebagai penulis utama dan corresponding author yang memiliki patent atau patent sederhana tapi patent yang dimaksud adalah terkait dengan hasil penelitian dia kemudian memiliki mitra investor dengan menyertakan dana jadi mitra sudah harus memberikan rekomendasi bahwa dia mampu untuk mensupport sebagai mitra yang bisa menyokong dana sebagai mitra yang bisa memberikan bukan hanya dana inkain tapi inkes untuk kemudian bisa mengembangkan penelitian ini bisa menerapkan mengembangkan penelitian ini karena memang penelitian pengembangan itu butuh dana dari mitra butuh dana dari mitra mitra investor itu minimal inkesnya itu minimal 10% jadi kalau misalnya Bapak mengajukan penelitian ini sekitar 500 juta itu dana mitra itu minimal 50 juta minimal 50 juta jadi tentu tentu ini harus kuat dukungan dana ini maksud saya ini tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi tapi kemudian itu akan dilihat apakah betul-betul mitra ini berperan penting dalam memberikan supporting bagi pengembangan inovasi kita sehingga memang seorang peneliti itu betul-betul harus bisa mendapatkan mitra yang betul-betul mitra perusahaan atau mitra yang kemudian bisa mengembangkan inovasi dia nanti untuk menjadi inovasi yang layak industri kemudian makanya anggotanya lebih banyak bapak dan ibu jadi anggotanya itu pengusul 3-5 orang tidak boleh di atas 5 juga sebenarnya 3-5 orang minimal 1 orang anggota itu dari mitra industri minimal 1 anggota peneliti dari mitra apa merganjai itu tadi kemudian tapi ingat dalam penyusunan proposal mitra ini harus jelas apa yang dia lakukan bapak dan ibu apa yang dia lakukan kemudian sebenarnya setelah kita lihat bahwa anda sudah mempunyai persyaratan yang pas nantinya kita lihat penelitian ini memang diporsikan penelitian ini 3 tahun bapak dan ibu dengan harapan bahwa ketika nantinya sudah pada tahun ketiga itu sudah masuk pada ketika T9 dan sudah layak industri betul-betul sudah siap untuk masuk pada industri sudah siap malah sudah mulai produksi bapak dan ibu karena di dalamnya di samping kita akan menghasilkan satu prototipe yang kemudian layak industri tadi kemudian itu sudah mulai masuk fungsi mitra tadi untuk kemudian bisa memproduksi lebih banyak bapak dan ibu sehingga tahun pertama bisa berupa dokumen uji prototipe layak industri pada lingkungan yang terbatas jadi masih pengembangan dari TKT TKT 6 ke 7 tapi minimal 7 ya 7 ke 8 jadi sudah masuk pada rana TKT 7 sudah pada pengujian pada lingkungan terbatas lingkungan terbatas yang kemudian ini kalau misalnya terbatas tapi ingat kalau yang dimaksud dengan lingkungan terbatas itu bukan berarti masuk sama dengan TKT 6 tidak dia sudah masuk pada lingkungan terbatas yang sudah mengalami beberapa perbaikan-perbaikan yang tentunya ini sudah betul-betul menjadi satu inovasi atau teknologi yang betul-betul bisa nanti diterapkan misalnya bisa langsung diimplementasikan bisa bernilai ekonomi nantinya bisa nanti dipasarkan nantinya sudah layak pasar nantinya Bapak dan Ibu tahun kedua itu berupa dokumen uji coba prototip yang layak industri pada lingkungan sebenarnya jadi sudah sudah masuk kepada daerah yang penelitian saya Alhamdulillah pada tahun kedua itu sudah sudah di beberapa daerah-daerah Indonesia sudah mulai digunakan di Suez Tenggara di Ternate kemudian di Gorontalo itu sudah jadi memang sih sebenarnya ini sudah dimanfaatkan industri yang kemudian bisa memfasilitasi untuk kemudian bisa digunakan oleh teman-teman atau masyarakat atau yang lainnya yang kemudian bisa mengimplementasikan karena memang tahun kedua itu berupa dokumen uji prototipe ini pada lingkungan sebenarnya Bapak dan Ibu jadi kalau misalnya TKT 7 masih di lingkungan terbatas misalnya masuk kedua kita sudah bisa walaupun misalnya masih masuk dalam TKT ke-8 misalnya atau masih tetap di 7 tapi kemudian ini sudah masuk pada lingkungan sebenarnya kemudian tahun ke-3 itu sudah ada dokumen visibilitas tadi atau bisnis plan yang kemudian itu dicek oleh Mitra kemudian itu menjadi satu dokumen yang betul-betul dokumen ini adalah dokumen siap pasar jadi sudah ada bisnis plan di dalamnya sudah ada inovasi yang kemudian itu sudah bisa memberikan di dalamnya sudah ada alurnya yang kemudian kita bisa menghasilkan suatu implementasi yang layak pasar kepada Ibu kemudian tentunya bagaimana dengan luaran tambahannya luaran tambahan selain luaran di atas jadi kalau Bapak menghasilkan patent menghasilkan publikasi itu masuk pada luaran tambahan Bapak dan Ibu kenapa saya bilang begitu karena dia selain pada luaran tahun 1, 2, dan 3 itu wajib jadi sebenarnya bersyukur sekali karena kementerian mau memberikan pengembangan dana penelitian pengembangan kepada peneliti-peneliti yang memang mempunyai inovasi yang betul-betul layak nantinya menjadi suatu inovasi yang dilempar ke pasar nantinya Bapak dan Ibu kalau misalnya ada satu inovasi teknologi yang betul-betul menjadi penelitian Bapak dari penelitian dasar keterapan dan kemudian itu sudah bisa menjadi satu pengembangan-pengembangan yang lebih lanjut dan itu bisa nantinya diuji ke lingkungan sebenarnya itu sudah layak untuk mengusulkan penelitian pada penelitian pengembangan ini di samping dananya lebih besar juga sebenarnya mitra yang wajib yang betul-betul kita menjadi nanti akan menjadi fasilitator kita nantinya atau memfasilitasi kita dengan pasar itu adalah mitra yang betul-betul bertanggung jawab untuk mengarahkan penelitian kita kepada era komersialisasi yang kemudian itu bisa menjadi satu penelitian yang betul-betul layak untuk dimanfaatkan secara umum secara masal misalnya oke Bapak dan Ibu saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu mohon maaf sekali kalau ada kesalahan yang saya berikan itu semata-mata dari saya dan kebenaran yang hakiki hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga ini 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 saya mohon maaf saya tidak menggurui Bapak dan Ibu ini cuma kita belajar bersama bagaimana skema-skema ini kita mengenal bersama untuk kemudian memudahkan kita dalam menyusun proposal nantinya semoga kita berdoa bersama bahwa proposal kita itu bisa didanai dibisarkan disupport oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi semoga dengan demikian saya tutup Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan kita bisa masuk pada video-video berikutnya merupakan video step-by-step untuk penyusunan proposal untuk itu saya tutup Wabillahi Taufikul Gayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak dan Ibu selamat menikmati